Oke oke, jadi di video kali ini gue pengen unboxing plus, menjelaskan plus, sambil kasih liat ke lo betapa hebatnya si Pukima barang yang ada di box satu ini. So, jadi ceritanya gue lagi gabut aja, kebetulan gue ada salah satu mobil yang udah cukup old, tapi itu mobil operasional gue. Gue biasa pake itu buat ngajak gadis desa ke sawah ya buat bercocok tanam lah ya. Karena mobil itu badak banget, jadi yaudah lah gue butuh aksesoris baru, karena kalau dibandingkan sama mobil-mobil gue yang lain, OSnya tuh udah ketinggalan nyaman udah gak bisa diupdate gitu cuy. Jadi mau kamu yaudah lah, gue tambahin aksesoris sambil gue kontenin lah cari yang murah meriah muntah gitu, biar enak di kontenin, soalnya penonton gue suka yang murah meriah muntah-muntah gitu ya kan. Nah ini adalah salah satu bisa jadi juga buat mirroring, buat ngeliat ke belakang ya, yang standar langsung ditiba-nanya sama ini. Plus ini bisa jadi deskamp baik kamera depan dan belakang. Dan ini fitur-fiturnya cukup banyak ya, ini ngerekam udah HD juga ya kan, terus udah HD display juga. Untuk kameranya kayaknya kamera depan doang ya, ini cukup lensa lebar, 170 derajat bukaannya. Dan rear view, loop recording, g-sensor, recording voice ya, jadi bisa denger juga lo ngebacot apa ya kan. Jadi kalau ada yang mendesah-desah gitu, lumayan lah buat ringtone kayaknya enak kayak kali ya. Kebetulan gue suka, so ya kayak gitu di dalam mobil. Nah kalau dilihat dari CCTV, ini cukup lengkap ya, kayaknya ya sesuai lah. Oh iya harganya ini berkisar gue beli sama memory SD card ya. Berapa ya, setengah juta lebih kayak 700? Pokoknya gak sampai sejuta gitu lah, ya cukup murah lah untuk ada kamera depan dan belakang ya kan. Dan ini kalau gak salah memory gue 32GB apa 64GB, lupa gue. Tapi ya gue cukup butuh dan harganya cukup fair lah. Dan untuk dari spek belakangnya lo bisa lihat seperti ini. Ini produk name, review mirroring, 12 channel recording, ya kan. Di sini ada produk feature, ya kan. Dan ini udah sepaket ya sama kamera belakang. Dan untuk file formatnya dia AV, ini ada speknya. Ya lo pause aja lah kalau lo pengen lihat spek lebih detailnya lagi dari produk yang satu ini. Jadi buat lo pada di luar sana yang spion mobil lo tuh mirroring dalam lo itu udah jadul bet gitu. Kayak udah, kayak entertainnya, bukan entertainnya, kayak kurang aja gitu ya kan. Kayak pengen lebih safe juga kalau ditabrak orang juga lo ada buktinya. Dan daripada lo pake deskamp yang biasa-biasa, yang ada yang biasa dan harga cukup mahal. Mendingan yang ini harga cukup murah juga kalau menurut gue sih murah sih ya. Karena di harga ratusan ribu gitu lo dapet fitur sebanyak ini. Udah bisa buat mantau bagian depan mobil, bagian belakang mobil. Itu saat mobil itu nyala, saat lo bawa jalan, depan belakang tuh kerekam ya kan. Dan enak banget. Dan kebetulan gue punya the bad feeling in the street ya. Ketika gue jalan-jalan, mobil gue ditabrak sama motor. Gue yang harus ganti rugi, gue yang bawa ke rumah sakit. Ternyata begitu yang nabrak mobil gue tuh udah sadar, dia minta maaf ke gue. Ternyata motor dia remnya blong ya. Dan gue udah mau diamuk masa gitu. Selowek lane, gue bilang gitu ya kan. Ini-ini kisah nyata, selowek lane. Rumah sakit mana terdekat, gue bayarin rumah sakitnya, gue bilang gitu. Dan ternyata yang salah yang motor. Yang motor tuh remnya kagak ada, remnya blong aja. Emang lagi apes deh. Tapi yaudahlah, nama juga rezeki, gak ada yang tau ya kan. Ya gak usah dipikirin, yang penting saling berbuat baik kayak sama orang. Nah, bentukannya seperti ini mirip banget, bukan mirip. Sama aja kayak mirroring mobil pada umumnya yang biasa yang standar-standar gitu. Nah, untuk kelengkapan nih lo bisa lihat seperti ini. Ada kabelnya, ya kan. Kabelnya tuh banyak, ada kabel untuk connecting ke kamera belakang. Alias kamera buat, bukan mundur ya, bukan mundur ya. Jadi ini kalau nyala nih, kameranya kayak gini. Itu mobil lo tuh depan belakang bisa ngerekam. Jadi ada kamera belakangnya. Jadi kalau mobil lo yang udah kepasang kamera belakang, saat mundur kan biasanya kalau kita pindahin transmisi ke R baru nyala tuh. Nah, kalau ini beda. Dia nyala on time. Selalu stand by nyala pada saat mobil lo nyala. Otomatis nyala semua. So, ini bentukan kamera belakangnya seperti ini. Cuman, gue sekedar informasi aja. Ini dari lensanya dia gak terlalu lensa lebar. Karena, ya ini kabelnya tebal banget nih, panjang banget. Mungkin kabelnya ini panjangnya sekitar 4 meter, 3 meter, 4 meter, atau hampir 5 meter gitu lah. Cukup lah. Jadi kalau dipasang kayak mobil lo yang kecil-kecil atau kayak mobil Pajero Fortuner itu bisa lah. Tapi kayak line cruiser gitu gak butuh ya. Udah ada bawaannya. Tapi kalau lo pake line cruiser yang tua, yang old. Kayaknya harus di extension sih kabel. Cukup panjang sih. Dan ini untuk bagian power outletnya seperti ini. Dicolokin aja. Udah abis itu nyala. Dan sebelum gue beli produk ini, gue juga cek-cek-cek-cek video-video yang lain udah pernah ngebahas ini. Jadi ini fungsi baterai. Ini ada baterainya ya. Spion Digital ini ada baterainya. Dia itu kalau saat lo nyalain mobil, dia bisa nyala. Dan ada baterainya buat ngecas. Dan ketika dimatikan, Spion Digital lo tuh gak langsung mati gitu aja. Dia stand by dulu beberapa detik. Kalau gak salah 10 detik baru mati. Dan ini kacanya seperti ini. Jadi sebenarnya kalau display-nya dalam keadaan mati, dia sama aja kayak Spion dalam pada umum ya. Kayak mirroring dalam pada umumnya. Seperti ini bisa ngeliat juga dengan kaca reflektornya. Hanya saja Spion atau mirroring dalam ini, dia ada mesinnya ya. Karena ada kameranya dilengketin juga. Dan ada layarnya. Itu aja sih. Dan apakah berat? Enggak sih. Enggak berat sih. Ringan cuy. Dan untuk kameranya posisinya bisa di-just. Bisa di-beloknya kanan-kiri, kanan-kiri. Dan bisa diperpanjang. Dan fungsinya kenapa kameranya bisa digeser-geser. Karena ada beberapa. Bukan beberapa ya. Mungkin emang harusnya masang Spion mirroring ini. Alias Spion mirroring digital ini. Dia cuma dilengketkan. Tape-lockin aja ke Spion bawaan dalamnya. Jadi wajar kamera itu ada extension-nya lagi. Karena bakal kehalangan ya. Karena untuk bagian atasnya ada power buat outlet-nya. Charging-nya. Terus ada tempat buat SD card-nya. Terus ada tulisan AF ini. Blah-blah-blah. Itu colokan bukan headset ya. Itu buat kamera belakang. Kamera bagian belakang. Dan untuk manualnya seperti ini. Bahasa Inggris tipis. Gak banyak animasi atau instruksi-instruksi yang bisa dijelaskan disini. Cuman saran gue bacanya dulu. Habis itu cara pemasangannya lebih enak liat YouTube. Tapi saran gue baca dulu ya. Dan selebihnya ya ada bahasa Mandarin. Yang gue gak ngerti sama sekali. Jadi saran gue kalau lo mau masang Spion mirroring digital seperti ini. Saran gue lo baca dulu. Yang bahasa Inggrisnya habis itu liat tutorial lo YouTube. Dan ini dia hasilnya. Ini gue pengen kasih liat ya. Ini kalau di kaca mobil gue itu belakangnya itu gelap ya. Lo bisa liat ya. Dan tadaaa terang sekali. Kalau biasa gue pakai Spion mirroring bawaan itu gak bakal keliatan. Cuman keliatan lampu-lampu mobil aja. Kali ini terlihat cukup jelas. Cuman perlu di notice. Ini blind spotnya berbeda ya. Posisinya beda. Dia ini sedikit lebih jauh karena lensanya agak lebar. Tapi bukan lensanya lebar banget. Nah sedangkan ini kamera depan. Jadi dia ngerekam terus-menerus depan belakang gitu. Ya kayak deskamp pada umumnya lah ya. Dan gimana menurut lo? Jernih sekali ya. Ini gelap banget gitu ya kan. Lo kenapa tau gak? You know what? Kenapa kaca film gue gelap? Ya karena mobil ini dipakai untuk bercocok tanam. Dan ya lo bisa liat kaca filmnya ini gelap parah. Yang keliatan cuma lampu-lampu aja cuy. Lo bisa liat ya tuh. Gelap ya ini gue kasih bukti ya. Nah tuh 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 tuh. Lampu-lampu motor mobil semua lampunya lewat tuh. Dan ini ada mobil datang nih. Lo bisa liat nih ya. Ini jelas banget loh keliatan. Anjay. Kamera low-lag parah ya kan. Lo bisa liat tuh. Sampai pelat-pelatnya cukup detail terlihat. Sedangkan kalau kita liat secara langsung. Taraaaat. Gelap sekali. Gila ya tuh. Parah ya kan. Gelap banget ya kan. Tapi kalau ngeliat anjay. Jelas sekali ya kan tuh. Detail. Lo bisa liat logonya. Lo bisa liat lampu mobil lah kayak gimana. Mati apa nyala semua. Kelihatan secara detail. Sedangkan kalau ngeliat langsung di spion. Tanpa kamera-kamera begini. Itu gue gak bakal keliatan pelat mobilnya. Ya warna mobil lah. Karena gelap. Hanya lampu-lampuan aja yang keliatan. Dan ini ada orang lewat pun keliatan cuy. Biasanya gak keliatan gelap. Parah. Kecuali dari samping ya. Gila. Baru keliatan. Ini dari kamera keliatan. Gila. Parah. Udah kayak mobil mercy gue nih. Kecuali. Kecuali. Terima kasih.